seneng banget uangnya buat apa tuh nanti buat nenek ditabung buat sisanya buat nenek jajan juga ya teman-teman jumpa lagi bersama aku Regi sang penjelajah amatir dan sekarang aku balik lagi ke rumahnya Azka Neng Azka yang anak yatim piatu yang ditinggal ayahnya setelah usia 3 tahun dan kebetulan aku bawa sesuatu buat Neng Azka dan ada titipan juga sekarang hujan jadi aku terpaksa harus bikin video di kondisi hujan seperti ini karena aku nunggu lama banget dari tadi hujannya enggak reda-reda tapi gapapa ya dan ini jalannya agak licin banget sih ya tapi di sekitaran rumahnya Azka ini bener-bener keren banget pemandangannya ya teman-teman bisa lihat sendiri nih kabut-kabut turun tuh kan ya Wow ya aku enggak terlalu lama di perjalanan singkat ya dan di jalannya nih licin aku harus hati-hati di sini ya mungkin aku akan coba tanya-tanya ke Neng Azka nya di rumah ya kalau kemarin aku tanya-tanya di kuburan ayahnya sekarang aku mau coba ngobrol di rumahnya Neng Azka kena hujan juga kalau aku harus ngobrol lagi di kuburannya dan ini naik nih licin kayaknya nih masalahnya naik susah Oke harus cepet-cepet nih hujan kameraku kena air gimana ya jalannya lupa nih kayaknya sebelah sana deh ah ya mana ya Oh betul senang tuh kalian lihat ya pemandangannya Wow di buat teman-teman yang belum tahu kisah Neng Azka bisa nonton di video sebelumnya ya dan maaf nih kameraku agak ngembun lagi-lagi kalau bikin pembi tempat seperti ini apa emang gak ada jalan lagi kali ya milici nih Bismillahirrahmanirrahim Wow aku nggak bisa naik nih aku nggak bisa naik nih masalahnya nih jadi ya aku harus lewat sini aja deh kayaknya cari lagi jalan sebenarnya itu motong jalan bisa ya cuman susah naiknya susah banget ya jalan mana nih jalan lagi lewat sini ya karena memang ini di perkampungan di pedesaan di atas bukit tapi ya di atas banget teman-teman tuh aku lewat sini ya banyak banget warga jadi aku akan skip dulu deh nanti ketemu di rumahnya Neng Azka dan sekarang aku udah sampai di rumahnya ini hujan ya dari tadi ya tuh kameraku sampai basah-basah semua Assalamualaikum Eh ibu lagi belajar apa tuh Neng itu katanya lagi belajar belajar nanti besok kan mau itu mau sekolah om sekolah lagi itu pelajaran apa tuh matematika itu ya tulisannya gitu ya besok Senin sekolah berarti ya jam berapa berangkatnya bu kalau sekolah sekolah biasanya kalau sekolah duduk tuh Neng udah ada tamu nanti lagi belajar duduk sini gimana di sana oh iya ibu masih aduh nah ibu aku mau nanya nih kemarin kan belum sempet enak ngobrol ya kalau Neng Azka itu ditinggal sama ayahnya dari sejak kapan gitu usia berapa Neng ditinggalnya umur tiga tahun umur tiga tahun sekarang saya udah mau empat tahun gitu bapaknya meninggal ya nanti kalau puasa tepas empat tahun mau puasa depan tuh ya akan datang empat tahun itu sakit apa sih serangan jantung serangan jantung berarti belum belum mengenal banget wajah ayahnya ya sampai sekarang sekarang kan canggih ya ada foto gitu sekarang kan kadang apa udah tahu gitu ya di foto gitu waktu meninggalnya juga dia masih ingat bilang apa masih teringat gitu papa katanya jangan ninggalin Neneng Neneng masih kecil gitu nggak mau punya papa Mama baru lagi ya Pak enggak kenapa dia bilang Mama walaupun Mama punya papa baru Neneng papahnya tetap papah Neneng walaupun Neneng sampai meninggal di Batu Nisan itu Ajka binti papah dia enggak enggak tergantikan dia bilang gitu nambil gitu ya gimana Hai jangan nangis lah kuat harus kuat jadi anak anak yang kuat ya solehat aku ngobrol-ngobrol dulu sama ayah nih Maaf ya ditinggal dulu itu mau itu ini lagi masak air ya 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 makasih Bu ya Neng aku bawa ini nih coba dibuka nih aduh basah lagi ini tadi kehujanan buka dulu deh apa tuh ada mereknya Alfamart Oh iya sama-sama ini dari hamba Allah ya ya terima kasih semoga hamba Allah sehat panjang umur dimudahkan bisiknya Amin Amin coba pengen tahu dong apa tuh dalamnya basah nggak ya tadi kena hujan sih Oh dapat ya Oh itu coklat-coklatan tuh hehehe suka enggak pernah di salah satu makanan ini pernah ada yang pernah dimakan enggak enggak ya baru baru-baru ngenal sekarang berarti ya ini susah nih dibukanya nih pakai lakban soalnya kalau jajan jajan biasanya kalau nggak sekolah jajan suka jajan enggak ya suka tapi kadang-kadang kalau ada uangnya jajan apa biasanya kalau di warung yang gitu aja kalau di warung ya ada yang itu jadi yang biasa aja ini biasa aja kalau makan makan apa tuh pagi malem apa makannya sama sama apa biasanya sama telur sama telur nah nah ini ada ini nih buat Neng Aska ada uang juga nih ini dari bukan dari om ini dari hamba Allah juga terima kasih hamba Allah semoga Mbak Allah nya sehat panjang umur diberikan rezeki yang melimpah Amin 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 ya nangis ya seneng seneng banget uangnya buat apa tuh nanti buat nenek ditabung buat sisanya buat nenek jajan juga Oh ya ditabung ya nanti tabungannya buat beli apa buat buat masa depan nenek nanti kalau nenek penaikan kelas-kelas dua nenek mau dari tabungan tapi kalau alat-alat sekolah buku ada seperti gitu ya kalau buku pas nenek ranking pas nenek ranking tiga dikasih tiga itu tiga buku masih ada tapi kayaknya nggak cukup buat buat pelajaran apa-apa tuh soalnya di satu-satuin Oh gitu iya 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 nah ini kan ruangan segini neng ya rumah nenek segini temen-temen ruangannya rumahnya neneknya tuh bener-bener bener-bener gadawasa itu apa itu kamar apa Pak itu kubuk bah itu kamar nenek oh kamar nenek asuka iya kamar ada itu juga buat baju-baju disimpannya disitu iya 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 ini tembok retak neng ya yang sebelah sini ya iya iya mau mau roboh soalnya ininya udah nggak itu jadi ininya tuh mau roboh ini ya tuh jendelanya tuh retak sebelah sini ya dari luar kelihatan banget tetap temen-temen tuh itu ya nenek ya oh iya ini kalau hujan tapi nggak bocor enggak bocor enggak bocor dari sininya bocor mana rambas Oh iya lewat tembok gitu Oh nyerap ya jadi Oh itu ya sana tuh air itu masuk ke sini berarti ya Oh ada dari sini juga ya Oh iya emang retak gitu ya Oh iya tuh jadi air itu ngalir ke sini ya tadi berarti juga basah ya ini retak-retak ya memang karena jalurnya juga jalur tebing disini kesana tuh jurang ya yang tadi jalan kita pertama opening ini dibuka tuh sekarang langsung juga coklat nggak sih juga juga ya nanti saya gitu gigi lagi kan giginya ompong di depannya itu giginya tumbuh lagi enggak nanti ya udah dua masih masa pertumbuhan sih ya kalau usia-usia segini tuh meskipun ompong gitu tapi kalau usia dari usia berapa ya 20 tahun ke atas kali ya nggak bakal jadi lagi nggak bakal tumbuh lagi gitu besok pelajaran apa aja sekolahnya bahwa hari seni matematika matematika Oh iya matematika tadi habis ngapain aja tuh pas om datang disini lagi belajar apa lagi belajar matematika sama menulis kata-kata-kata juga buat papa mana kata-kata oh ini mana ya mananya manggilnya apa nih Om apa A A A surat untuk papa-papa yang selalu ku rindukan papa selalu di hati nenek ya Allah semoga papa dilapangkan di dalam kuburannya amin 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 ya ini mencoba Om Om aja ya Om apa A A A A Om lihat surat untuk papa tuh Iya apa tuh ibu memasak di dapur Oke ini enaknya coklatnya ya ya nanti ada lagi tuh makanannya di depan ya makasih ya sama-sama ini tuh nah ini juga coklat nih yang di dalam kotak ini agak basah tapi ya tadi kena air hujan nggak papa ya ini masukin kulkas tuh enak nggak punya Oh enggak punya kulkasnya juga ya nggak papa sih disimpan di mana gitu di kelar juga nggak papa nah hari ini apa ya hari ini udah belajar kultum belum belum udah gimana sih kulkasnya tuh penasaran sih yang kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan tanpa henti kini telah terbukti kaya hidup semakin bergengsi pakaian rapih berdasi rumah mewah berpagar besi di depannya mobil mersi perabotan meja dan kursi ditambah tipi dan sidik makanan keju dan roti itu anugerah yang patut kita syukuri betul 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 rahmat serta salam kita sanjungkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pembimbing umat persaingan semakin ketat harga sembako semakin meningkat disana disini banyak orang masyarakat itu tandanya kiamat sudah dekat na'ujubillahimindali pembahasan kali ini adalah menyayangi kedua orang tua jika kita ingin disayang dengan kedua orang tua kita harus mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya teman temanku kita nyanyi yuk satu satu aku cinta Allah dua dua cinta Rasulullah tiga tiga hormat ibu bapak satu dua tiga jalan masuk surga amin alhamdulillah teman temanku orang tua kita terutama ibu sangat besar jasanya yang mengandung sembilan bulan lamanya jihad di depan mata mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini apa pantas kita menyakitinya apa pantas kita melukai hatinya jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba karena Allah merarang keras kepada manusia berbuat tidak baik kepada orang tuanya teman temanku berdoa ayo untuk keselamatan kedua orang tua kita amin 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 Semoga bermanfaatnya neng ya Terima kasih Semoga mbak Allahnya sehat Panjang umur Diberikan rezeki yang melimpah Amin Kalau setiap hujan berarti seperti ini ya Iya Ini apa namanya nih Kabut sama awan sama enggak Sebut sama awan sama enggak ya Tau Kayaknya sama sih Kalau di atas disebut awan mungkin ya Pas hujan turun Otomatis ikut ke bawah Namanya kabut Salah apa bener ya teman-teman Tolong di komen dong Kalau salah Soalnya nih Tertutup banget tuh Sampai enggak kelihatan tuh Sejuk banget ya Wah gokil Keren ya Bisa menikmati pemandangan nih Kalian lihat nih tuh Pernah hujan-hujanan? Pernah Pernah? Dimana biasanya? Di sana Oh di sana Sendiri Sendiri Yang hasil itu kalau setiap hari pakai kerudung Atau Gimana ya? Kalau di rumah pakai kerudung Emang? Enggak kalau di rumah Kalau di luar Suka Oh iya Semoga jadi ustazah ya Tercapai ya Jadi anak yang soleha Berbakti kepada orang tua Amin Ini kuburan papahnya Hujanan ya Dingin Oke deh teman-teman ya Mungkin cukup ya Untuk video kali ini Aku bareng Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'dah Bye Terima kasih telah menonton